Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas bagaimana membuat bootable flashdisk windows 7 apa itu bootable flashdisk? biasanya kan kita install ulang menggunakan cd jadi kali ini saya tidak akan menggunakan cd saya akan membuat install ulang itu melalui flashdisk bagaimana cara? pertama kita masukkan flashdisk dulu flashdisk sudah ada kita format dulu format kita ganti dengan ntvs selesai format kita menggunakan aplikasi ultra iso kita pilih file bootable windows 7 dimana saya menyimpan data di file iso windows 7 sudah kita pilih file yang mau kita jadikan bootable flashdisk pilih flashdisk nya klik bootable klik bootable write this image pengaturannya seperti ini verify langkan saja baru klik write tunggu prosesnya hingga selesai selesai oke sekarang kita akan mengetes apakah bootable flashdisk nya telah berhasil atau tidak sekarang kita restart komputernya kita tekan f2 untuk mengetes nya pertama-tama kita setting dulu boot menu nya kita pilih yang flashdisk disini flashdisk saya hp f2 20 kita naikkan ke atas dengan tekan f5 oh f6 setelah itu kita simpan sekarang kita tekan spasi-spasi saja kita tekan tombol spasi enter enter ayah maka ketika yang mengetahui terima kasih dia kecang si sudah berhasil buat table flash disk kita telah berhasil kita buat sekarang kita sudah bisa install komputer Windows 7 menggunakan flash disk sekian video dari saya terima kasih